Kita ke informasi lain, Pemirsa, mencoba selamatkan istri yang menjeburkan diri dalam sungai. Seorang suami di Kosambi, Tangerang, hanyut terbawa arus sungai Kali Perancis, dadap Kosambi, Tangerang. Polisi dan tim SAR dikerahkan untuk mencari tubuh korban. Dibantu warga, tim SAR dan petugas kepolisian dari Polsek Teluk Naga terus melakukan pencarian George, seorang pria yang hanyut di Kali Perancis, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Korban tenggelam ke dalam sungai setelah berusaha menyelamatkan sang istri, Bertie yang hendak buruh diri. Pencarian korban menyita perhatian ratusan warga sekitar yang ramai-ramai memadati pinggiran Kali Perancis. Peristiwa tragis itu bermula ketika George pulang ke rumahnya di perumahan Vila Taman Bandara Tangerang usai bekerja. Di rumahnya, pasangan suami istri itu terlibat cek cok mulut. Usai bertengkar, istri korban kemudian berencana pergi ke rumah keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Namun tak selang berapa lama, korban melihat sang istri melompat di atas jembatan Vila Bandara Kosambi. Korban kemudian melompat menyelamatkan istrinya. Namun naas, korban malah terseret arus sekali yang saat itu tengah pasang. Kemarin kami menerima laporan dari warga. Sekitar jam setengah lima, kami menerima laporan. Ada salah satu warga yang didadam. Informasinya adalah terjun ke Kali Perancis ini. Pada saat kami datang ke TKP, kami cek, ternyata bukan satu, tapi dua. Ternologinya, pertama yang terjun adalah perempuan, ini adalah istri. Kemudian disusul oleh suaminya yang ingin menolong istrinya. Dia turun ke sungai, ke Kali Perancis ini. Sang istri berhasil diselamatkan. Setelah pencarian panjang, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Aymar Rani, MNC Media, Tangerang, Banten. Sampai jumpa di video selanjutnya.